Halo teman-teman Superuser Kali ini saya membahas tentang Bagaimana cara Install LAM Webserver Dengan menggunakan Webinoly Di Ubuntu 20.04 Webinoly ini Adalah Paket Server atau installer Untuk LAM Stack Atau LAM Server Jadi Dengan Webinoly ini Engine X MariaDB Dan PHP Semuanya Langsung Terinstall Jadi cukup menjalankan installer ini Semuanya akan di Install Selain itu Webinoly Sudah mengoptimasi Web servernya Kita lihat disini Oke Webinoly ini Sudah didukung dengan SSL HTTP 2 PHP Versi 74 Cash Untuk WordPress Dan ini tadi Sudah di Optimasi Kemudian dengan Webinoly ini Memudahkan dalam Manage Website Atau kalau di Teknis Di Engine X Biasanya itu membuat File Server Block Konfigurasinya Atau istilah lainnya Virtual Host Itu akan Sangat mudah Dibuat Dihapus Atau D Nonaktifkan Apalagi yang Membutuhkan Atau Kesulitan dalam Konfigurasi VPS Belum pernah menyentuh VPS Ingin Instalasi LEM Server Ini sangat Membantu Instalasi WordPress Baik kita Ke Teknis Instalasi Disini Sudah ada Ubuntu 20.04 Ini kita Download Instalernya Sekaligus Menjalankan Instalernya Download Instalernya Sudah selesai Ini mulai Menjalankan Update Dan Instalasi Paket-paket Yang Dibutuhkan Baik Webin only Sudah Menginstal Paket LEM Servernya Ini Informasinya Ini kita Save dulu Untuk Ini untuk Akses Ke Database Kita Simpan dulu Oke Ini kita Bisa Cek LEM Server Versinya Versi Engine X 1.18 Versi PHP Versi Database Versi yang digunakan 10.4 MariaDB Oke Selanjutnya Selanjutnya Disini saya gunakan Subdomain Webinoli .devnext.com Yang saya sudah Arahkan ke IP server ini Coba Buat dulu Webinoli Domainnya Htdocs Dalam situ Kita Nyimpan File Webnya Pinoli .devnext.com Oke Sekarang Oke Kalau mau menghapus Kita ini hapus website Jadi sangat mudah Kalau biasanya Kalau Mau Menghosting Domain Di Server Kita harus Buat File Konfigurasinya Kalau Apache Virtual Host Kalau Nginx Server Block Kita harus Konfigurasi Server Block Kalau ini Cukup Satu Baris Perintah Langsung Jadi Sekarang Ini Coba Bikin Untuk Menjalankan PHP Saya Buat Lagi Dengan Subdomain Yang Sama Oke Ini Sekarang Akses PHP Infonya Untuk Menguji Apakah Bisa Eksekusi PHP Langsung Oke Ini Sudah Jalan Kalau Cara Manual Kita harus Konfigurasi Server Block Dan Memanggil PHP Socket Untuk Akses Database PHP Admin Kita Jalankan Dulu Ini Jadi Semua Akses Admin Di Webinoli Itu Diproteksi Dengan HTTP Authentication Kita 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 Harus Buat Username Dan Password Terlebih Dahulu Oke Sekarang Kita Bisa Akses Ini PHP Admin Di IP Server Port 25 Kali Slash PMA Saya Cek Dulu Ini IP Public Root 25 PMA Nah Ini HTTP Authentication Kita Masukkan User Password Yang Tadi Ini HP Admin Tadi Kita Catat Ada Apakah Root Bisa Legend Admin Root Bisa Login Admin 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 Juga Bisa Login Oke Nah Untuk Deploy File Website HTML Atau Menghosting Website Yang Isinya HTML Html Udah Bisa Hanya PHP Juga Yang Website PHP Juga Udah Bisa Sekarang Kita Coba Install WordPress Ini Sebelumnya Saya Delete Dulu Oke Kemudian Saya Buat Ulang Untuk WordPress WordPress Ini akan Mendownload WordPress Setelah itu Kita Akses Domainnya Untuk Melanjutkan Instalasi Di Browser Oke Lihat Ini Masuk Ke Admin Jadi Minta Lagi Http Authentication Oke Ini Instalasi Seperti Biasa Pilih Bahasa Tidak Ada Tahapan Memilih Atau Konfigurasi Koneksi Database Oke Kita Coba Login Oke Udah Selesai Sangat Mudah Cukup Create Tadi Melalui Perintah Kemudian Lanjutkan Di Browser Tanpa Harus Membuat File Konfigurasi Engine X Dan Membuat Database Secara Manual Kemudian Kita Bisa Mengaktifkan SSL HTTPS Ini Meminta Masukkan Alamat Email Untuk Notifikasi Expire Kalau Cara Manual Ini Saya Harus Install Dulu Start Bot Let's Encrypt Oke Ini Sudah Kita Langsung Uji Coba Refresh Ini Masih Not Secure Kita Refresh Sudah Secure Oke HTTPS HTTPS Sudah Sekarang Kita Install Atau Mengaktifkan Case Di WordPress Case Cukup Jalankan Ini Case Saya Jawab Yes Ini Akan Menginstall Plugin E-EngineX Helper Plugin Dan Redis Object Case Plugin Nah Ini Sudah Terinstall Plugin Diminta Login Dan Mengaktifkan Plugin Memastikan Apakah Sudah Aktif Atau Tidak Plugin Install Plugin Nah Ini Kita Aktifkan Aktifkan Setting Oke Kemudian Ini Ada Setting Oke Ini Enable Object Case Oke Ini Terhubung Ke Redis Server Jadi Seperti itu Untuk Case Di Webin Only Juga Cukup Satu Baris Perintah Langsung Di Aktifkan Nah Perintah 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 Lainnya Misalnya Kita Sudah Menghosting Banyak Sekali Website Kita Bisa Cek Dengan Site List Ini Hanya Satu Ingin Men Non Aktifkannya Kita Jalankan Perintah Ini Kita Beri Parameter Off Kita Mau Delete Sama Dengan Yang Tadi Delete Kalau Dia Wordpress Dia Minta Tanya Mau Hapus Database Yes Revoke SSL Certificate Ini Akan Menarik Kembali Certificate SSL Yes Jadi Ini Sudah Terhapus Websitenya Secara Lengkap Mulai Dari File Web Database Sampai Dengan SSL Untuk Pemakaian Webin Only Secara Lengkap Bisa Dibaca Di Dokumentasinya Mana Ini Dokumentation Oke Ini Perintah Set Manager Tadi Ini Lain Sekali Parameternya Ini Ada Sample Sample Yang Lain Jadi Kira Kira Seperti Itu Lain Server Dengan Menggunakan Webin Only Betul Betul Sangat Memudahkan Kalau yang Biasanya Saya Secara Manual Itu Cukup Lama Dikerjakan Harus Install Satu Per Satu Konfigurasi Satu Per Satu Begitu Juga Dengan Install WordPress Harus Menyiapkan Konfigurasinya Siapkan Database Semuanya Serba Manual Dengan Ini Sangat Memudahkan Ini Bisa Digunakan Oleh Orang Yang Belum Pernah Menyentuh VPS Sekalipun Tinggal Membaca Dengan Baik Dokumentasinya Sekian Selamat Mencoba